Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Yanto Ganjar channel pada kesempatan kali ini saya akan membuat pindang kikil sapi atau kulit sapi juga bisa dari kulit gerbu bagaimana cara membuatnya supaya kulitnya tidak berlendir dan bagaimana memilih keluak yang baik yuk kita lihat video berikutnya check it out oke ini kita pilih keluak kita beli keluak, langsung kita rendam semalaman baru kita pecahkan seperti ini kita pecahkan pelan-pelan saja setelah itu kita buka lalu kita cicipin perkeluak kita cicipin ya kalau dia tidak pahit berarti dia layak kita pakai nah seperti ini, selesai lagi ya kita pecahkan pelan-pelan kalau direndam dia itu akan bagus ya gampang mengelotok nah seperti ini, kita cicipin lagi nah kalau dia tidak pahit bisa kita gunakan seperti ini itu ciri-ciri pelan-pelan yang baik oke selanjutnya kita ambil kulit sapinya ini kita gunakan kulit sapi ya sekitar 500 gram atau setengah kilo kita potong-potong sesuai selera ini saya potong kotak-kotak ini saya percepat nah seperti ini hasil potongannya lalu kita taburkan garam sekitar 3 sendok kita remas-remas biar nanti lemaknya atau minyaknya pada keluar kita remas-remas sekitar 1 atau 2 menit lah ya usahakan merata tambahkan air biar lebih mudah nah setelah itu kita cuci bersih dengan air bersih seperti ini nah ini sudah kita cuci nih setelah kita cuci kita rebus air nah sekarang sudah mendidih tuh air panas kita siramkan setelah kita cuci bersih kita siramkan air panas rendam sekitar 1 atau 2 menit ya supaya tidak berlendir dan kita tiriskan seperti ini ini adalah bubu-bubu yang kita gunakan ya ini keluwak keluwak cara motongnya seperti tadi ya cara belahnya cara ngambilnya setelah kita cicipin semua ini pertama keluwak bahan dasarnya keluwak ini bumbu yang dihaluskan kunir 1 ruas jahe 1 ruas ini adalah kencur ini kencur nih ya ini kencur segini ya setengah ruas lah kalau penuh ini adalah tumbar 1 sendok teh dan ini setengah sendok teh lada lada ini bawang merah sekitar 10 bawang putih juga sekitar 10 ini 9 biji nih terus cabai merah cabai setan maksudnya supaya pedas nampol kita pakai segini segenggam ya kemiri juga sekitar segini segenggam ini adalah jinten jinten adalah setengah sendok teh jintennya setengah sendok teh setengah sendok teh kepelek dan ini adalah kayu manis ini adalah daun melinjo nanti buat taburan nanti ya terus ini adalah satu buah kelapa kita parut kita santari jadi segini segera-gera ya satu liter lebih sedikit jadi agak mengental dia oke langsung semuanya ini nanti blender airnya secukupnya saja seminim mungkin ya lalu kita masukkan luahnya ke dalam blender yang tadi buat bumbu kita ke blender kembali kita cek oke ini kita sangrai dulu kita sangrai dulu supaya air-airnya pada keluar air dari blenderan tadi ya masukkan salam langluas daun jeruk kita masukkan setelah kering kita masukkan minyak minyaknya secukupnya saja ya teman ya oke ini sudah harum wangi kita angkat kita angkat dulu kita angkat dulu metek terpus di belah kita masukkan kipir yang sudah dikuliskan seperti ini kita masukkan kipirnya kita masukkan kemudian kemudian kipirnya kita masukkan masih menempel di wajan kita siram pakai kuahnya kita masukkan kita masukkan garam satu sendok makan micin satu sendok makan gula pasir satu sendok makan masing-masing satu sendok makan lalu kita masukkan daun daun melinjo ya setelah istilahnya ya setelah mendidih kita kasih baru santannya kita masukkan oke kita tunggu sampai mendidih kita aduk biar mereset dulu kita tunggu sekitar 5 ml dari mendidih ya baru nanti kita masukkan santannya nanti jangan lupa diaduk-aduk terus begitu santan masuk oke santannya teman kita ambil atasnya dulu aja aduk pelan-pelan supaya santannya tidak pecah ya sampai mendidih kita dikepan-pelan kita mendidih oke sebelum kita matikan kita pelankan sapinya biar lebih tanak dulu ya istilahnya matangnya benar-benar matang banget biar legit oke ini sudah matang tambahkan bawang goreng nanti terus seperti apa penyajiannya kita kantengin terus ya videonya sudah matang kita biarkan apinya itu mengecil biasanya kalau penjual-penjual sayur pindang itu untuk besok pagi dia harus menjual kuahnya yang seperti ini jangan sampai habis karena buat kaldunya ya ini memang lebih enak kalau kita makan besok pindang nah kendalanya kalau pindangnya berbahan dari berbahan dari kulit sapi atau kulit kerbo seperti ini itu dia berlendir nah ini insya Allah tidak karena sudah kita dicuci dengan garam oke langsung kita lihat penyajian seperti apa nah kita ada spiring nasi putih oke kita ambil videonya dulu kita taruh disini ya nah seperti ini daun jeruknya kita masukin lagi kita masukin lagi biar rame kita kasih yang banyak ya kita kasih daun sawnya atau daun belinju aduk kita kasih buahnya kita aduk-aduk seperti ini teman oke ini penampilannya kita taburkan bawang goreng di atasnya terus mantap kita kasih tempe yang kering yang keriu-keriu nah seperti ini nah ini oke teman terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like komen dan share oke sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax